Puluhan anak pengungsi korban banjir bandang di desa Simangulampe, kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan, masih tetap belajar meski berada di posko pengungsian. Inilah suasana ujian yang dilakukan para anak sekolah di posko pengungsian banjir bandang di desa Simangulampe. Para siswa tetap mengerjakan pelajaran yang diberikan oleh guru mereka. Ketua Pusat Kegiatan Gugus Pendidikan Baktiraja, Tumpal Sihombing mengatakan, siswa tingkat paut dan TK juga tetap melakukan aktivitas belajar-mengajar di pengungsian. Hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam mengutamakan pendidikan bagi anak korban bencana. Kita tetap fokus mulai dari hari Senin sampai sehari ini sampai ada nanti perubahan dalam proses belajar. Kita tetap di sini menunggu perubahan itu, tetap kita belajar di sini. Pak melihat antusias para siswa ini seperti apa? Mereka tetap antusias dalam pendidikan, belajar bersama, bersuka cita, karena mereka juga kita akan hibur mereka supaya jangan terlena dalam bencana yang ada terjadi di Baktiraja. Dampak banjir bandang ini menyebabkan puluhan anak mulai dari paut, SD, SMP, hingga SMA tidak dapat bersekolah di sekolah formal. Mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah Humbahas menyiapkan sekolah darurat di posko pengungsian. Tim Liputan Kompas TV, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara Tim Liputan Kompas TV, Humbahas menyiapkan sekolah dari Baktiraja,